Terima kasih Tembok masjid yang jebol ini disebabkan karena hujan yang cukup deras disertai angin kencang yang membuat air mengendap sehingga tembok tak kuat menahan dan akhirnya jebol Beruntung saat kejadian kondisi masjid sedang sepi sehingga tidak menyebabkan korban luka maupun korban jiwa Kini pengurus masjid bersama warga sekitar secara bersama mulai membersihkan puing-puing reruntuhan dan sisa lumpur yang masih menggenangi masjid tersebut Selain mengalami kerugian jutaan rupiah sementara ini kondisi masjid belum bisa digunakan untuk aktivitas ibadah warga Dihawatirkan dinding tembok bangunan masjid yang berdampingan dengan tebing tanah setinggi 1 meter kembali jebol Heri Setiawan, Bandung TV